Kali ini Intip akan membagikan kabar terbaru, yaitu kabar seputar Lesti Kejora yang tiba-tiba mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar terhadap dirinya. Setelah polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka, sontak saja sikap Lesti tersebut menuai beragai komentar dari berbagai pihak, termasuk di jagad media sosial yang rame memperbincangkannya. Viral di media sosial emak-emak pada sewot setelah Lesti mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya. Salah satunya diungkapkan oleh seorang emak-emak melalui akun Instagram. Ibu tersebut dengan nada gemas seolah menyindir Lesti dan mengimbau kepada emak-emak lain untuk tidak mengadu ke siapapun apabila tengah berselisih dengan suami. Ibu-ibu, besok-besok kalau berantem sama suami jangan ngadu kemana-mana, nanti yang denger panas, malamnya kamu udah, tidak terlalu jelas. Keramas, ujar ibu itu dikutip dari akun Instagram, Bunstetik, Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022. Ucapan si ibu tersebut mendapat banyak dukungan dari warganet di kolom komentar. Salah seorang warganet menilai kekerasan rumah tangga yang dialami Lesti bukanlah masalah kecil. KDRT itu masalah besar, taruhannya nyawa, kok Lesti sampai hati mau damai, emang tidak takut terulang ya, komentar salah seorang warganet. Warganet lain menilai, keputusan yang diambil Lesti mungkin telah mempertimbangkan banyak hal, terutama anak, seperti yang Lesti sampaikan di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya mungkin Lesti udah pertimbangin soal perdamaian ini, mungkin anak jadi faktor utama, soalnya pas di kantor polisi dia bilang gitu, sahut yang lain. Saya memutuskan untuk mencabut sokongan anak saya. Alasannya anak saya karena mau berada manapun, dan saya bapak dari anak saya. Dan beliau juga Alhamdulillah sudah memasih perbuatannya, dan minta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Demikian informasi kali ini, dan nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Intips. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.